Pemirsa warga kecamatan Airbuaya dan Vina Leisela akhirnya dapat menikmati pasokan listrik selama 24 jam. Sebelumnya pasokan listrik ini hanya berlaku selama 12 jam saja. Pasokan listrik 24 jam akhirnya diresmikan pemerintah Kabupaten Buru bersama pihak PLN pada Jumat sore di kantor pelayanan Airbuaya. Manajer UP3 Ambon Yusri Saul mengatakan, sebelumnya masyarakat hanya merasakan pasokan listrik selama 12 jam. Namun dengan adanya peresmen listrik 24 jam, akhirnya masyarakat kembali merasakan hidup normal. Dirinya menjelaskan, pasokan listrik tersebut merupakan komitmen dalam penyediaan kebutuhan listrik bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Ditambahkan ketersediaan listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini ada dua kecamanan, totalnya yang sudah masuk di sini adalah 800 lagi pelanggan yang ada di sini. Dan total itu 100% perapayar sungai. Jadi kalau mesin kita itu, beban ada di sini 800. Mesin kita mendekati 1.600, artinya sudah cukup layar untuk mencoba ini. Memang kalau seandainya yang terjadi ada gangguan, seandainya itu itu perlu peneran, kita perlu untuk kembalikan pembelian yang menjadi telah. Diketawi sumber daya pembangkit tenaga listrik sebesar 1.600 kilowatt tersebar pada 800 pelanggan di dua kecamatan tersebut. Yusrisal berharap pemerintah bersama PLN terus menjalin kerjasama dalam pendanganan pelayanan pasokan listrik ke depannya. Dari Kabupaten Burus, Sofian Muhammadiyah melaporkan.